Halo Halo tembuk Oke kita mulai Hai cucu ini boleh cuci juga hai 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 langsung aja kebunnya ketemu ini selesai selesai woi awal woi 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 Oke kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya baik kita mau Ngelanjutin materi Wab 3 ini Tentang replikasi DNA Jadi kalau kemarin kalian sudah Tahu secara struktural DNA itu kayak gimana Bentuknya double helix Nah kalau misalnya didetailkan DNA itu kan terdiri dari Nukleotida-nukleotida yang kemarin Sudah kita bahas ya ada gulanya Ada fosfatnya kemudian ada basa-basa Nitrogennya Dan kalian tahu bahwa DNA itulah Sumber bank data kehidupan kita Yang bisa menceritakan karakter Ada orang tinggi, pendek, hitam, putih Dan seterusnya Nah maka Jadi DNA ini Ketika dia ingin Sebuah sel ingin membelah Nah dia harus mengganda dulu Jadi kan logika Bersikirnya gini ya Kalau misalnya kalian jatuh Luka Nah maka ada daging yang hilang Ada otot yang hilang Maka otot itu kan harus diganti Nah ketika diganti Kan harusnya sama gitu Jadi kalau misalnya kalian luka di tangan Keiris piso Kulit yang tumbuh baru nantinya Itu warnanya hari sama gitu Nah maka untuk itu kan polanya Kodenya juga hari sama Nah jadi sel yang baru nanti Harus punya kode yang sama dengan sel yang luka Nah maka caranya adalah DNA itu harus direplikasikannya Jadi replika itu kayak Replika Kalau kalian pernah dengar bendera replika Nah replika itu kembaran Kembaran Apapun yang ada di DNA awal Itu yang ada di DNA hasil replikasi nanti Maka hari ini Replikasi DNA ini kita bicara tentang Jadi replikasi DNA itu Bagaimana nanti DNA dari satu buah Menjadi dua buah Kayak gitu Nah kan kemarin kita Kita ngebahas ya bahwa Setiap kromosom itu kan nanti akan mengganda Satu dari ayah Satu dari ibu Dan setiap kromosom itu kan nanti akan jadi dua lengan Jadi hari ini Kita khusus ngebahas untuk replikasi DNA Kalau nggak jelas dikasih tahu ya Intrusi aja Karena ini masih diperjalanan juga Jadi indikator kita hari ini adalah Menjelaskan proses replikasinya Nah gimana sih DNA itu bisa mengebuat Kembaran dirinya sendiri Kalau kalian lihat di slide itu Sebelum Sebelum para Para ahli itu memutuskan Proses Bagaimana DNA itu Berreplikasi Nah muncullah beberapa teori Jadi saya Kalian nanti belajar Teori atom ya Sebelum kan teori atom itu ada banyak Maka ini juga Sebelum replikasi ini Di fitan Nah bagaimana proses realnya Nah ada beberapa teori Dari gambar itu kelihatan kok ya Ada teori konservatif Nah kemudian semi konservatif Dan disertif Kalian lihat gambar aja sih Nggak usah pusing ya Nah disitu ada satu DNA induk Yang warna biru Nah kalau kata orang konservatif itu Nah ini sering muncul di soal UN Nah kalau untuk teori-teori begini Itu sering muncul di soal UN Kalau di konservatif Kalian lihat DNA awal itu warna biru Nah kemudian Muncul dua Jadi jadi dua Jadi dua Yang biru dan yang pink Nah inilah proses replikasi Jadi dari satu Jadi dua rantai gitu Jadi dua double helixnya Nah disitu kan Sudah jadi dua ya Sementara Kalau kata orang semi konservatif Nah dari satu DNA induk Tetap jadi dua Tetap jadi dua Nah cuma Warnanya yang berbeda Jadi kalau yang di teori pertama itu Kalian lihat Akan ada langsung kembaran yang warna pink Kalau yang di teori yang kedua Kalian lihat kembarannya itu Bergabung ya Ada yang pink dan yang biru itu Saling bergabung Nah itu kata orang semi konservatif Nah yang terakhir Kata orang dispersif Nah dari satu tetap jadi dua Tapi bergabungnya yang beda Jadi bergabungnya separuh-separuh tuh Ya saya Imajinasinya tuh kayak Mungkin waktu kecil kan pernah main Tali ya Pernah main karet Main karet Karet tuh kan gabung-gabung Jadi ada yang warna Biru kemudian pink Biru lagi Pink lagi Itu bedanya dengan semi konservatif Nah kok bisa Nah kan pertanyaannya kok bisa Kok bisa dari satu jadi dua Nah itu yang mau kita bahas hari ini Bagaimana proses detailnya Dari ketiga teori ini Nanti kalian tahu bahwa Yang paling adalah yang semi konservatif Jadi setelah ini kita akan bahas prosesnya Logika berpikirnya itu kayak di slide itu ya Kalau misalnya DNA-nya pengen jadi dua Nah berarti kan Masing-masing rantai itu harus dibelah dulu Dibelah dulu Si basa nitrogennya dipisahin dulu Nah nanti Masing-masing basa nitrogen itu akan membuat pasangan baru Nah akan membuat pasangan baru Jadi di gambar itu kelihatan Yang biru tua dan biru muda Nah yang biru tua itulah yang lama Rantai yang lama Kemudian yang biru muda itu rantai yang baru Nah kalau kalian lihat ini Kita sedang pakai teori yang mana ya Menurut kalian Coba satu dua orang deh Kedengeran nggak suaranya Berdasarkan semi konservatif Yang semi konservatif Ya benar Nah jadi ini yang kita bahas adalah semi konservatif Nah karena selama melalui banyak pengusian Nah yang valid adalah teori yang semi konservatif Jadi yang pertama itu Si DNA-nya membelah dulu jadi dua Membelahnya ya tentunya nanti ada prosesnya ya Pakai engine dan sebagainya Nah kemudian Masing-masingnya akan mencari pasangan baru Jadi itu kayak orang Kalau kami tuh sering membuat bahan-bahan selusuan di kelas dulu Itu kayak orang yang udah putus Terus masing-masing mencari pasangan baru gitu Nah itulah teori semi konservatifnya Pasangan barunya yang mana? Yang warna biru muda Nah gimana caranya? Nah gimana caranya? Jadi yang kita bahas kemarin kan Kalau adenin itu pasangannya pinin Nah kalau sitosin itu pasangannya guanin Itu akan seperti itu terus Nah kalau digambar kalian lihat ada huruf T Nanti pasangan barunya adalah A Nah yang sebelahnya juga akan sama Kayak gitu Nah jadi akan sepanjang rantai yang berertifasi Itu akan kayak gitu Ini ada video biar kalian bisa lihat dulu Mungkin merilangnya ya Biar start ibu share screen dulu Suaranya kedengeran? Enggak bu Enggak bu Enggak bu Nanti kalau suaranya gak terdengar sih sebenarnya gak perlu juga Karena itu bahasa Indonesia Jadi kalian cukup melihat ini aja sih apa namanya Kita lihat gambarnya nanti pelan-pelan ibu jelasin kok Udah gak apa-apa gak du Suaranya du Coba ulang Uang Oke Jadi ini kan kita udah masuk ke dalam inti sel ya Anak-anak kalian ngebayangin tuh kita posisinya sedang berada di dalam Di dalam sebuah sel Di dalamnya lagi namanya inti sel Nah kalian tadi lihat ada benda-benda Ada benda-benda bernama kromosom Nah nanti bagaimana kromosom ini masing-masing akan mereplika dirinya sendiri Sebelum sel itu membelah Jadi kan tadi pertama tahap pertama yang harus kita tahu adalah DNA itu harus ngebelah dulu Harus dibelah dulu Karena kan masing-masing itu akan berpisah Nah dan masing-masing nanti akan mencari pasangan yang baru Nah ini yang tadi ibu maksud Jadi ngebelahnya juga pakai teknik Nah ini ada engine Nah ini adalah engine pertama yang terlibat dalam proses namanya helicase Mungkin ini asal katanya helix ya Helix Jadi diambil dari nama helix Maka nama engine-nya adalah helicase Jadi dia yang memotong si zikatan hidrogen pada DNA itu Sehingga masing-masing rantai nanti terbelah jadi dua Jadi setelah dia Kalau kalian lihat kan Kemarin kita bahas bahwa DNA itu panjangnya dua meter Kira-kira dua meter Jadi enggak sekalian dua meter itu direvitasi Ada potongan-potongannya Nanti engine helicase ini juga jumlahnya banyak Jadi dia enggak sekalian kerja gitu Nah biar banyak Kalau kalian lihat nih Kira-kira Imajinasinya kayak reflecting lah ya Kayak reflecting Jadi dibuka dulu reflectingnya Nah setelah terbuka Maka ketegangannya harus dijaga Ketegangan dari dua rantai ini harus dijaga Kalian lihat disitu ada protein warna kuning ya Nah itu nanti ada namanya Protein single strain dending protein Atau biasa disebut dengan SSD Protein SSD Jadi dia menjaga supaya Kedua rantai yang sudah dipisahin Sama helicase tadi Enggak gabung lagi Atau simpelnya kayak orang baru putus Itu jangan baliskan gitu Itu biar gampang ingatnya ya Ya udah putus ya udah cari lain Cari baru Atau udah tahu jelek-jeleknya Nggak usah balisan gitu Nah maka dijaga ketegangannya Oleh protein namanya SSD Oke kalian lihat Kehadiran enjin yang ke-3 Enjin yang ke-2 ya Namanya DNA polimerase 3 Harus pakai angka 3-nya nak Karena nanti akan ada DNA polimerase 1 Dan ada DNA polimerase 2 Kalau kalian lihat disitu Udah mulai muncul rantai warna merah Jadi si DNA pol 3 ini Biasa kita nyebutnya pol 3 Nah DNA pol 3 inilah yang akan Ngebawa pasangan baru Pasangan baru untuk si Rantai yang sudah tersisah tadi Jadi mereka nggak akan gabung lagi Itulah kata orang semi konservatif Ya misah dulu kedua rantainya Kemudian masing-masing rantai itu akan Membuat cetakan baru Akan membuat pasangan yang baru Tidak ada yang sudah tersisah tadi Tidak ada yang sudah tersisah tadi Ya sudah tersisah tadi Jadi saya akan mencapai Lagi yang sudah tersisah tadi Tidak ada yang sudah tersisah tadi Kalau kalian lihat di video itu kan ada dua rantai Yang atas dan yang bawah Jadi kalau yang atas itu kan gerakannya tadi maju Dari ujung sana Dari ujung yang sebelah kiri Kalau yang bawah nanti startnya dari ujung sebelah kanan Jadi mereka start dari arah yang berbeda Untuk memulai start tadi Sebenarnya kita butuh pemandu dulu Sebelum DNA pol 3 itu datang Sebenarnya kita butuh pemandu yang namanya primase RNA primase Hati-hati ya yang tadi DNA pol 5 rase Yang ini RNA primase Jadi RNA primase ini dia yang manggil Yang manggil di mana DNA pol itu harus lengket Harus dia dulu yang lengket Harus dia dulu Supaya pol 3 itu datang Nah kalian lihat di situ ada yang kuning ada yang merah Yang kuning itu tadi kan tempat yang ditempeli oleh RNA primase RNA ya nak Otomatis Otomatis Yang dibawa adalah RNA Jadi kalian gak akan menemukan Bahasa T Di rantai yang kuning Nah sementara tujuan kita adalah Untuk membentuk replika dari DNA Jadi kita belum bicara RNA Cuma Kalau primase gak datang RNA pol 3 itu gak akan datang Jadi kayak dia dulu yang harus lengket Nah maka nanti di ending kalian akan lihat bahwa Rantai yang kuning itu Harus dibuang Harus diganti Tetap harus diganti Menjadi rantai DNA Bukan RNA Oke Nah kalau tadi yang rantai atas Nah rantai-rantai yang cepat tadi ya Dia sekali jalan itu Nggak mesti di atas sih nak Nanti rantai yang cepat itu bisa juga di bawah Nah itu namanya lading Liding strand Di modul udah ada kok Liding strand Jadi lading strand itu Dia sekali jalan Dia gak kepotong-potong kayak rantai yang di bawah Yang lading Yang lading itu kan lihat ada kuning Ada merah Ada kuning Ada merah Dan itu akan seterusnya seperti itu Akan kepotong-potong Nah maka potongan-potongan itu disebut dengan Stragmen Okajaki Itu nama penemunya sih sebenarnya ya Nah oke Tidak Tidak Terima kasih telah menonton Kalian lihat tadi ada yang datang Yang kecil kali datang Nah jadi saya setelah yang kuning itu dibuang Dikanti oleh yang merah Nah kemudian ada datang protein kecil Itu namanya ligase Nah jadi ligase ini yang ngelas Ngelas Melencetkan Supaya fragment Okajaki yang barisan dihilangkan tadi Bisa benar-benar nyatu Tapi kalau dikanya Tapi kalau ujian ini Tidak akan buat soal sih Nanya Fungsi angin ligase ini Nah cuma kalau dari video kan Kelihatan bahwa ligase itulah yang Melencetkan Merestatkan Supaya fragment yang tadi itu Benar-benar menyatu Yang kuning yang barisan dibuang itu Nah kan digantui dengan yang merah Nah bahkan masih terpisah tuh Nah dialah yang menyatukan Gitu ligase ini Betul ya Jadi kalau misalnya nanti di soal SBM Nah di soal SBM mau nanti keluar tuh Laging dengan lading Nah bedanya apa Kalau lading itu Nah tidak ada Kalian tidak akan menemukan Potongan fragment Okajaki Tidak akan ada di situ Tapi kalau dia yang lading Nah kalian akan menemukan fragment Okajaki Bagaimana Dena itu Membuat kembaran dirinya sendiri Sebelum sel itu membelah Nah ini akan berkaitan dengan Materi di bab selanjutnya Nah nanti materi di bab selanjutnya Adalah kembaran sel Jadi sel itu sebelum membelah Syaratnya adalah Apapun yang ada di sel itu Harus ada di sel baru Kalau enggak cacat jatuhnya Jadi kalau misalnya kalian nemu kulit Kulit yang ada tayu lalat Kemudian kulit yang warnanya kok beda Dengan kulit sebelumnya Nah maka itu adalah kejajalan sel Ketika dia sebelum membelah Maka sebelum membelah nanti Preparenya sel itu banyak Di kelas 2 mungkin kan sudah Senggung sedikit interface Kalau interface disebut Masa istirahat sebenarnya enggak Jadi salah satu yang dilakukan sel Pada saat interface Nah adalah melakukan replikasi tadi Adalah menggandakan dirinya Supaya Supaya Ataupun kode yang ada di sel awal Itu ada di sel yang baru Jadi sel kita itu enggak cacat Enggak beda warna Nah misalnya Kita botak Misalnya botak Nah kemudian tumbuh rambut yang baru Maka rambut yang baru itu kan harapnya Sama warnanya Sama teksturnya Dengan rambut sebelumnya Atau kalian jatuh luka Maka kulit yang tumbuh Nanti sama teksturnya, warnanya dengan kulit sebelumnya. Masa kodenya juga harus sama dong ya, otomatis. Proses-proses replikasi ini memegang peranan penting kekali dalam proses pembelahan cell nantinya. Nah ini resume saja, ini resume saja dari video yang terdiri. Kalau kalian tadi ketemu namanya enzim primase DNA pol 3, kemudian DNA pol 1. Nah mungkin tadi di video kurang detail ya tentang polimerase tadi. Polimerase itu sebenarnya ada dua, kalau pol yang tiga, tadi kan dia mencari pasangan baru. Untuk DNA yang sudah terbelah, kalau pol 1, nanti tugasnya adalah mengangkat RNA primer yang warna kuning tadi. Jadi itu harus diangkat dulu. Sebelum dijanjikan oleh RNA pol 3, itu harus diangkat dulu. Nah yang mengangkat itu ada tugasnya sendiri. Jadi pol 3 itu cuma memasangkan pasangan baru untuk DNA yang lama. Sementara pol 1 adalah mengangkat RNA primer tadi, yang sudah terlanjur dibentuk oleh si primase. Nah kemudian kalian ketemu halifase, otomatis yang pertama yang ngebuka si rantai itu supaya dia terbelah dulu jadi dua, dijaga ketegangannya supaya nggak nyatu lagi oleh protein nomor 2 itu single screen bending protein. Nah kemudian terbuka rantainya. Ikuti saja sih sebenarnya pola dari gambar ini. Nah itu sudah ada urutannya nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai akhirnya DNA itu dilas, disatukan oleh yang namanya ligase. Nah sebenarnya untuk tambahan informasi ke kalian, nanti akan ada satu enzim lagi yang terakhir sekali berperan. Nah mungkin ini jarang sih keluar di soal ya. Untuk materi olimpiasi gitu. Nah ada satu enzim lagi sebenarnya namanya nuklease. Nah nuklease itulah yang mengecek. Jadi dicek, DNA ini setelah jadi, si ligging trendnya jadi, ligging trendnya jadi, udah benar ya, udah benar dipastikan, ada yang memastikan kembali bahwa pasangannya nggak salah. T itu tetap A, C itu tetap G, dan seterusnya. Nah namanya nuklease. Jadi ada final checking lah dari si enzim ini supaya tidak terjadi cacat pada malu hidup. Mungkin kalian mikir, loh tapi kan ada nuklease ya. Tapi kok ada orang yang lahirnya cacat, warna kulitnya beda, ada tayu lalat, dan seterusnya. Nah itu salah satu kejagalan nuklease dalam memperbaiki atau mengecek kesalahan yang ada pada DNA. Karena kesalahan ini biasanya terjadi satu per seribu basah. Satu per seribu basah. Jadi mahabiskan Allah juga yang udah menciptakan nuklease buat kita supaya menjaga sebenarnya. Apapun kode yang ada di sel awal itu ada di sel yang baru. Kok bisa salah juga? Ya salah juga berarti salah nukleasenya. Kok bisa salah nukleasenya? Salah bahan yang kita masukkan ke dalam. Karena cerita kita kan nuklease itu tetap protein. Nah banyak, terlalu banyak bahan pengganggu yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kalian makan kaos yang merah meriah itu, ya kalian mungkin suka makan ekita lah ya. Suka makan makanan-makanan beracun. Nah itulah yang mengganggu kinerja-kinerja dari engine-engine yang sebenarnya sudah dibuat Tuhan dengan sangat rastur. Nah ibu rasa untuk hari ini cukup. Kita masih punya waktu 8 menit. Kalian boleh senang ya kalau ada yang menanya. Bersiasa. Ada? Ada ya? Ya silahkan. Pembelahan yang menjadi 2 itu terjadi di inti sel atau di ribu? Bisa dikuatkan sedikit suaranya enggak? Ibu enggak dengar? Jadi kan tadi itu DNA-nya di belah jadi 2 gitu kan, Bu. Itu terjadinya di inti sel atau di ribu osom, Bu? Oh iya, oke. Good. Jadi perbelahnya cerita replikasi ini tuh masih di dalam inti sel. Jadi ceritanya itu masih di dalam inti sel. Enggak kemana-mana. Seperti kesepakatan kita kemarin bahwa DNA itu rumahnya tetap di dalam inti sel. Dia enggak boleh kemana-mana. Karena dia ratunya, rajanya di situ yang posisinya akan tetap seperti itu. Jadi kasus ini, peristua ini yang tadi kita bicarakan panjang lebar, kejadiannya tetap di dalam inti sel. Nah, tambahan aja sih dari ibu sedikit bahwa jadi nanti setelah dia selesai replikasi, nah dia tetap akan berpilih lagi ya, tetap akan bentuknya double helix lagi. Setelah selesai replikasi proses yang panjang tadi. Nah, gitu kira-kira. Bisa dipanggil? Bisa, Bu. Oke, yang lain ada? Enggak, Bu. Saya mau nanya, Bu. Jadi, Bu, kan DNA ini adanya di dalam inti sel. Di seluruh tubuh kita kan ini tersusun dari sel-sel hidup, kan, Bu. Jadi, kalau misalnya kita kecelakaan atau sekiranya misalnya kecelakaan, habis itu daging kita copot. Berarti secara enggak langsung kita udah kehilangan sebagian besar DNA kita, kan, Bu? Oh, gitu. Iya. Jadi, gini, nak. Setiap sel yang, setiap-setiap tubuh kita kan banyak sel, tuh, ya. Dan setiap sel itu punya kode yang sama. Karena logika berpikirnya, kan, sebenarnya ratusan ribuan sel yang ada di tubuh kita itu berawal dari satu sel. Atau kalau kalian mau tarik garis lebih panjangnya lagi, sama enggak kode DNA pada Nabi Adam dulu? Kalau kita kepercayanya muslim, berarti kita kepercaya bahwa nenek moyang kita adalah Adam. Sama tidak kodenya pada Nabi Adam dengan pada kita. Jawabannya sama. Nah, jawabannya sama. Nah, kenapa ekspresinya beda? Nah, kalau yang dulu mungkin kalian dengar kisah-kisahnya orang dulu tuh tingginya sampai siang haspa. Nah, kenapa orang sekarang tuh pendek-pendek? Kalau dia anak KKF ya, sosial. Kenapa beda? Ya, udah beda-beda makanan, beda cuaca, beda iklim, beda suhu. Nah, itulah yang nanti akan mempengaruhi ekspresi gen. Nah, maka ekspresi gen ini kita bicarakan di besok, ketemuan hari Jumat. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita luka atau kita meninggal sekalipun, kode itu enggak hilang. Kode itu enggak hilang, gitu. Nah, makanya kode itu harus direplika supaya tidak hilang, gitu. Supaya sel yang baru nanti kodenya sama. Itu enggak pernah cerita kan ke kalian bahwa sekarang tuh proyeknya orang-orang biologi itu mempelajari gennya Einstein. Mempelajari gennya Einstein. Dari mana tuh dia udah meninggal ribuan, ratusan tahun yang lalu. Masih ada kan tubuh, bajen tubuh manusia yang tidak akan membusuk, ya. Sekalipun dia meninggal. Nah, salah satunya adalah tulang ekor. Nah, jadi tulang ekor itu tidak akan busuk. Nah, kalau dibongkar lagi, sebenarnya tulang ekor itu nanti akan bisa. Kan tulang itu organ. Kalau kita mau ambil selnya, ya bisa. Berarti kodenya mesti ada, gitu. Atau kalau kalian bicara replikasi, sebenarnya nanti kaitannya adalah ke pembelahan sel. Bagaimana kode-kode itu tetap dipertahankan supaya sel-sel berikutnya punya kode yang sama, gitu ya. Itu, kira-kira. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ada yang lain lagi? Bu, saya mau nanya. Oh, ya, silahkan. Kalau pembelahan DNA kan butuh protein. Jadi, kalau kita kekurangan protein itu prosesnya terganggu. Oh, ya. Ya, misalnya waktu di kelas 2 kan kalian belajar sistem pencenaan, ya. Salah satunya adalah protein. Ya, salah satunya adalah protein. Nah, berkali-kali mungkin dipertankan sekali bahwa kita harus makan protein banyak-banyak ya. Nah, kita nggak pernah dianggirin tuh makan karbo banyak-banyak, makan lemak banyak-banyak. Tapi protein itu selalu dibilang makan protein banyak-banyak. Nah, kenapa salah satunya fungsinya adalah membentuk enjin. Jadi, enjin dalam tubuh kita itu banyak sekali. Dan beberapa diantaranya yang Ibu jelaskan tadi. Ada helikase, DNA pol 1, pol 2, ada primase, ada seligase. Kalau kita kekurangan protein, ya maka proses replikasi ini juga akan terganggu. Nah, jadi kita makan tahu, telur, tempe, kacang, dan seterusnya. Kemana muaranya? Kemana ujungnya? Nah, salah satunya di dalam tubuh nanti akan jadi protein kembali. Namanya protein fungsional. Nah, salah satu contohnya adalah enjin. Itu protein fungsional. Nah, inilah yang akan kita bahas di pertemuan hari Jumat besok. Tidulnya Sintesis Protein. Jadi, bagaimana protein yang kita makan menjadi protein kembali di dalam tubuh yang itu bisa berfungsi. Maka, ya makanlah banyak-banyak sumber protein supaya kita enggak kekurangan. Mungkin salah satu yang menyebabkan, kenapa kalau luka kok lama kali sembuhnya, lama kali keringnya. Nah, salah satunya bisa jadi kekurangan protein. Maka kalau orang luka kan habis operasi, itu kan dianjirin ya. Makan protein, makan putih telur, suming telur, dan seterusnya. Maka pelajaran kelas 2 itu sebenarnya akan nyambung sekali dengan pelajaran kelas 3. Gitu ya, saya kira-kira. Kalau masih ada pertanyaan, nanti boleh siap aja. Ya, WA atau email atau dari sosial media yang lain. Karena waktu itu kok sudah habis. Nah, terima kasih untuk anak-anak hari ini yang sudah join di forum ini. Saya di Youtube dengan Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih, Bu.